Ya pemirsa, hingga saat ini beruang masih menghantui warga Desa Telukulbi ke Jamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Sebab beruang tersebut belum tertangkap di perangkap yang telah disediakan oleh BKSDA Jambi. Guna memaksimalkan agar beruang tertangkap, BKSDA Jambi menambah satu perangkap beruang lagi. Beginilah suasana tim BKSDA Jambi berupaya untuk memaksimalkan penangkapan beruang liar di Desa Telukulbi. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas tim BKSDA Jambi menambah perangkap ruang. Sebab perangkap yang terpasang beberapa waktu lalu belum membuatkan hasil, sehingga saat ini tim BKSDA Jambi terpaksa kembali menambah perangkap. Dalam kesempatan ini, Kepala SKW 3 Balai BKSDA Jambi, Kamaru Zaman, mengatakan sebelumnya tim BKSDA Jambi sempat menghentikan standby di Desa Telukulbi, namun perangkap tetap terpasang di kebun warga. Meski demikian, saat ini upaya BKSDA Jambi terus dilakukan agar beruang liar dapat segera tertangkap. BKSDA Jambi terkait konflik beruang yang terjadi di Desa Telukulbi dan Pak Ramli, antara Kabupaten Tanjang Tim dan Tanjabar, ini sudah merusak di BKSDA Jambi, masyarakat desa. Dan tim sudah berdua kali turun, pertama dan berhasil penguasaan perangkap. Namun, beruang berhasil lepas sehingga tim melakukan buaya kembali kemarin pada tanggal 9 tim perangkap. Dan sudah bersama dengan masyarakat, sekarang memasak perangkap tambahan, serta menangkap perangkap yang terjadi. Yang harapkan, bisa sekarang melatasi keuntungan yang terjadi. Meski demikian, kamar uzaman meminta masyarakat untuk tetap waspada. Sebab ruang masih berkeliaran di permukiman maupun kebun warga. Surya Kurniawan, CIT TV, melaporkan.